Anggaran pendapatan asli daerah atau PAD dan pendapatan dari transfer dana pemerintah pusat untuk Provinsi Jambi mengalami penurunan, sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Jambi 2024 diproyeksikan juga mengalami penurunan. DPRD Provinsi Jambi dan Pemerintah Provinsi Jambi menyebabkati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Pelafon Anggaran Sementara, KUA PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Provinsi Jambi tahun 2024. Dalam rapat paripurna DPRD Jambi, Senin malam 9 Oktober, dari laporan Badan Anggaran DPRD Jambi, diketahui bahwa terjadi penurunan untuk pendapatan asli daerah atau PAD dan dana transfer pemerintah pusat. Untuk pendapatan asli daerah tahun 2024 mendatang, diproyeksikan sebesar Rp2,173 triliun lebih. Jumlah tersebut turun dari tahun 2023 sebesar Rp2,259 triliun. Sedangkan untuk pendapatan dari dana transfer pusat, untuk tahun 2024 sebesar Rp2,428 triliun lebih. Angka tersebut turun dari tahun 2023 sebesar Rp2,620 triliun lebih. Sehingga total pendapatan daerah Jambi 2024 sebesar Rp4,628 triliun lebih. Sementara untuk belanja daerah 2024 diproyeksikan sebesar Rp4,982 triliun, sehingga PBD Jambi mengalami defisit Rp354 juta lebih. Namun defisit bisa ditutupi dengan sisa lebih penggunaan anggaran atau silpa pada tahun 2023. Gubernur Jambi Al-Haris mengakui sejumlah dana transfer pusat berkurang, seperti dana transfer umum, dana bagi hasil, DBH, dan dana alokasi khusus atau DHK, fisik dan non-fisik. Hanya dana alokasi umum atau DAU yang bertambah Rp50 miliar, yang diperuntukkan pembayaran gaji aparatur sipil negara atau ASN. Di AU kita itu kan naik 50 persen, 50 miliar, tetapi terjadi yang lain turun. DBH gitu kan turun. Nah ini yang bikin masih turun. Nah, tapi di satu sisi, ini ditambah lagi dengan kenaikan gaji 8 persen ASN itu, nah gak besar jumlahnya. Nah kita mengira DHU menambah Rp50 miliar itu cukup, ternyata gak cukup. Artinya apa? Artinya 8 persen itu masih kekurangan ruang kita untuk membayar itu. Gubernur Alharis berharap KUA PPAS APBD 2024 secepatnya dibahas oleh DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, sehingga bisa disahkan menjadi APBD murni 2024. Selain itu, Alharis juga minta Kepala OPD Pemprov Jambi dan Jajaran ke depan lebih inovatif untuk mencari sumber-sumber pendapatan daerah alternatif untuk pendanaan pembangunan Provinsi Jambi ke depan. Rian Chen Chen, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!